Intro Kampoja, tentunya pada waktu itu pasti ada selisih antara dua kubu ini Ya, makanya PPP tidak bisa ke Kampoja waktu tahun 1979 Karena Amerika tetap mengakui kemer-merah dan tidak mau Rusia yang mengakui human share Jadi, karena ada dua ini impasse, jadi ada stalemate untuk 12 tahun Baru setelah Rusia jatuh, komunisme diusir tahun 1989 Baru Rusia bilang, oke sekarang kita bisa perdamaian Dan sebetulnya Indonesia memegang peranan besar sekali oleh Pak Ali Alatas itu Dia bikin Jakarta Informal Meeting yang mendatangkan kedua belah pihak itu ke Jakarta Merah-merah dan Hun Sen Jadi, sekali lagi menurut saya, justru karena ada 9 tahun perselisihan ini Jadi, sudah meredah suasana Kalau kita dikirim ke Kampoja tahun 1979, kacau sekali Saya kira kita tidak akan bisa menyelesaikan waktu itu Karena PBB-nya juga terpecah Rusia mengakui Hun Sen, dan Amerika, Tiongkok, dan ASEAN mengakui kemer-merah Jadi, PBB itu harus ada persetujuan di dalam baru bisa kirim pasukan Misalnya, kalau Rusia membeto, PBB juga tidak akan bisa kirim pasukan Jadi, PBB bisa hanya bertindak Kalau 5 anggota yang mempunyai hak veto itu semua setuju itu baru PBB bisa bertindak Waktu itu tidak bisa 5-5 Karena Rusia akan veto kalau Amerika yang mau mengutuk Hun Sen Dan Amerika akan veto kalau Rusia mau mengakui Hun Sen Jadi, PBB ini bukan suatu Tidak mempunyai kekuasaan sendiri Kekuasaan dari PBB ini kita Kan sebagai Sebetulnya Saya sebagai pegawai PBB Kita, bos kita ini sebetulnya negara-negara Kita tidak mempunyai kekuasaan sendiri Bahwa Witrus Gali atau Kofi Anan bisa Bisa, saya nanya saja, saya bilang, saya sekarang mau menyelesaikan Kambuja Tidak bisa Itu harus disetujui oleh Dewan Keamanan Jadi, kita hanya bisa bertindak Kalau Dewan Keamanan sudah setuju untuk mengirim kita Nah, itu bisa terjadinya Karena tahun 89 itu Komunisme di Rusia kan Di, apa itu Sudah Di Diancur Jadi, dengan demikian Rusia setuju dengan pengiriman Mesi kita ke Kambuja Untuk Dari mulai 79 sampai 91 Itu 89 sebetulnya Itu tidak ada Makanya tidak PBB tidak Kesana Jadi, PBB itu Kekuasaannya juga limited Terbatas Hanya bisa Kalau Distujui oleh Dewan Keamanan Dan 5 pemegang veto itu Semua harus Setuju dengan ini Misalnya Di Irak dulu Amerika Tahun 2003 Kalau gak Kan Masuk ke Irak Apa? Ya Tanpa Persetujuan PBB Jadi Jadi, dia hantam aja Bush kan Waktu itu Jadi Tapi kalau di Kambuja Kita Tung PBB-nya setuju Baru kita bisa Kesana Kopi Anan itu Tidak bisa Bilang Oh, saya mau kirim Ke Kambuja Atau saya mau Kirim ke Indonesia Jadi, kalau misalnya Ada Dua perselisihan Antara Di Indonesia PBB baru Bisa pergi Kalau Dewan Keamanan Setuju untuk Mengirim Nah Analoginya Di tim-tim Di Timor Leste Itu PBB bisa Masuk disitu Karena Dewan Keamanan Waktu itu Bilang Bahwa PBB harus Mendamaikan Soal Tim-tim Karena Indonesia Waktu itu Sebetulnya Dia Anggap Menduduk PBB Mengakui Kekuasaan Indonesia Terhadap Tim-tim Itu Jadi PBB Mendatangkan Pasukan Di Tim-tim Itu Karena Ada persetujuan Di Dewan Keamanan Dan Indonesia Tidak mempunyai Hak Itu Jadi Itu Apakah Majority Atau Musi Anonymous Kalau Dewan Itu Ada 15 Orang Harus Paling sedikit 9 Yang setuju Tetapi 5 Yang Punya Vito Power Itu Harus Semua 5 Tidak Boleh Ada Yang Vito Saya Masih Tahu Karena Saya Waktu itu Kerja Di Sebagai Advisor Di Bahasa Di Indonesia Di New York Perwakilan Tetap RI Dan Waktu itu Pak Ali Alatas Juga Tanya Pada saya Karena Waktu itu PBB Mau kirim Pasukan Australia Untuk Mendamaikan Di Tim-tim Pertama Indonesia Tidak Mau Tapi Habibi Ditelepon Terus Oleh Kofi Anan Akhirnya Indonesia Setuju Juga Tapi Jadi 9 Harus Vote In Favor Dewan Keamanan Hanya 15 5 Itu Anggota Tetap Yang 10 Itu Ganti Ganti Terus Jadi Silih Berganti Indonesia Juga Kadang-kadang Menjadi Anggota Dipilih Untuk Mewakili The Rest Of The PBB Jadi Yang 5 Itu Puasanya Bukan Main Rusia Amerika Tiongkok Inggris Dan Perancis Itu Sebetulnya Mereka 5 Yang Menang Perang Dunia Kedua Jadi Kalau Saatnya Om Jadi Sekretaris General PBB Oke Kalau Om Ada Power Itu Yang 5 Bakal Di Hapus Oh Nggak Bisa Nggak Bisa Begini Sudah Kita Sudah 10 Tahun Sebetulnya Sudah Sudah 10 Tahun Kita Mencoba Untuk Men Reform Security Concept Bahwa Hewan Keamanan Yang Lima Itu Kita Mau Berluas Untuk Supaya Ada Wakil Satu Dari Afrika Yaitu Mungkin Egypt Satu Dari Latin Amerika Dan Satu Dari Asia Yang Dari Negara Berkembang Tapi Akhirnya Tidak Bisa Setuju Karena Kalau India Mau Jadi Anggota Dewan Keamanan Pakistan Memveto Kalau Jadi Dengan Demikian Yang Lima Itu Bercokol Di Situ Terus Karena Kita Sudah Mulai Sudah 15 Tahun Mungkin Mau Memperluas Itu Supaya Negara Yang Yang penting-penting Yang Baru Misalnya Jerman Dan Jepang Dulu kan Kalah Perang Dunia Kedua Tapi Sekarang Jerman Kan Bebat Sekali Ekonominya Paling Kuasa Tapi Tidak Bisa Masuk Karena Kalau Jerman Dijadikan Mempunyai HP itu Negara Berkembang Bilang Bagaimana Dengan Asia Developing Country Kok Tidak Punya HP itu Latin America Afrika Tiga Negara Tiga Ini Jadi To make a long story short Jadi Akhirnya Akhirnya Yang lima ini Bercokol terus Disitu Menjadi Kuasa Kuasa Sekali Sekjen Tidak Adalah Budak Adalah Pegawai Dari Dewana Dia Tidak Bisa Satu Setik Setik Pun Tidak Bisa Dia Satu Kali Pun Tidak Bisa Dia Mau Ke Indonesia Atau Mau Ke Tim Tim Kalau Tidak Ada Persetujuan Dari Negara Negara Di Dewan Keamanan Oke Dewan Keamanan Kalau Satu Vito Saja Udah Selesai Ya Tapi Yang Punya Vito Cuma Lima Negara Betul Saya Ngerti Kalau Yang Lain Bergilir Itu Mereka Tidak Punya Vito Tapi Harus Sembilan Setuju Gitu Oke